Sementara itu demo mahasiswa menuntut mendak dicopot juga berlangsung di Kota Malang dan ini berakhir ricuh. Masa membakar ban hingga akhirnya terlibat bentrok dengan polisi. Kericuhan terjadi saat demonstran mulai kesal karena permintaan untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Malang tidak dipenuhi. Aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas pun tak terhindarkan agar Masa bisa masuk ke kantor DPRD. Saat dicegah petugas, Masa hendak membakar ban. Namun petugas berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Petugas mencoba meredam amarah Masa dengan mengajak berdiskusi. Dalam akse ini, Masa meminta Menteri Perdagangan dicopot dan mendesak pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng seperti semula. Yang menjadilah terbelakang mencobot perdagangan ada dua. Yang pertama ya itu terkait dengan harga insiran tertutupi. Dan yang kedua itu terkait dengan sisi lain dua orang ibu yang meninggal di Kalimantan. Terima kasih. Terima kasih.